Tommy Art 56, keren sekali DJ Mon Mon Remakes Oke, Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue Tommy Art 56 Jadi di video kali ini nih, seperti biasa, gue akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian yang ingin buat video jerak jeruk di aplikasi I like motion Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi I like motionnya Nah, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung kalian klik ikon plus di bawah Kemudian untuk ratio, kalian bisa pilih yang 9 banding 16 Oke, di bagian sini langsung saja kalian bisa klik buat proyek ya Nah, oke di bagian sini kalian bisa klik ikon plus, kemudian kalian bisa pilih yang audio Nah, untuk audienya ini, gue sudah sediakan link downloadnya di deskripsi ya Kalian bisa tambahkan untuk audio yang ingin kalian edit Oke, biasanya itu tertera di bawah ya, kalian bisa klik ikon plus Nah, seperti ini Nah, seperti ini ya Kemudian di bagian sini, kita langsung untuk bisa menandai detik bitnya Nah, untuk detik bit yang bisa cek sendiri di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan Nah, cara penandanya itu, kalian paskan dulu untuk detik bitnya seperti ini Lalu kalian bisa klik ikon plus yang di samping ini Agar ada tanda merah seperti ini Nah, oke di sini untuk menandainya, gue skip dulu ya, karena ini agak kelamaan Nah, oke di sini jika akan sudah selesai untuk menandai detik bit sampai detik yang terakhir Nah, kalian bisa ke detik yang 18.22 ya Nah, kalian bisa klik audionya, kemudian kalian sisanya akan bisa pangkas ke kanan seperti ini Nah, karena ini audionya agak kepanjangan gitu Kemudian kalian bisa kembali ke awal Kemudian kalian bisa klik ikon plus, kemudian untuk pilih gambar video atau apa yang ingin kalian edit ya Kalian bisa klik yang ini Nah, kemudian di foto pertama, kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 11.10 Oke, bentar yang ini ya, kalian bisa panjangkan saja seperti ini Oke, di bagian sini langsung kalian bisa tambahkan foto lagi ya, di sini Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan foto saja, foto yang beda gaya gitu Nah, untuk menambahkan fotonya ini, gue skip dulu ya Karena ini agak kelamaan ya, untuk ganti foto dan untuk detik bitnya, kami bisa cek sendiri di deskripsi Nah, oke jika akan sudah selesai untuk menambahkan foto sampai yang terakhir, kami bisa kembali ke awal Nah, di bagian foto yang panjang ini, kalian bisa potong fotonya atau bagi tengah untuk di detik yang 13.25 Nah, klik fotonya, kemudian kami bisa pangkas tengah seperti ini Oke, di bagian sini, kalian bisa masuk ke bagian potongan panjang yang kedua ini ya Nah, oke di bagian sini, gue agak kecilkan dulu Nah, oke seperti ini, kemudian kalian bisa klik fotonya Kemudian kalian klik move dan transform, pilih nomor 3 Oke, di bagian sini, di bagian awal, kalian tambahkan kunci keyframe Kalian kemudian klik icon panah ke samping Kemudian di bagian sini, tambahkan kunci keyframe Kecilkan sekitar 400an gitu ya Oke, seperti ini 400 Kemudian untuk di bagian sini, kalian bisa klik panah ke samping lagi Kemudian di bagian yang bit selanjutnya, kalian bisa atur ulang ke semula ya Seperti ini Pokoknya semula sekaya awal tadi, seperti ini Nah, kemudian di bit selanjutnya, kalian bisa agak zoom lagi Tambahkan kunci, kemudian agak kecilkan lagi Maaf, tadi salah Sekitar 400 lagi ya Nah, oke 400 seperti ini Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik bit yang 0909 Nah, yang ini ya Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa atur ulang ke semula Nah, oke seperti ini ya Nah, kemudian di bagian sini, kalian bisa jangan lupakan bisa tambahkan kurva ya Purvanya itu pilih nomor 3 atau purvanya ke atas semua, seperti ini Nah, oke seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian di bagian sini, kalian bisa klik kembali Klik yang paling atas ya, untuk yang di bagian posisi Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik 705 Nah, yang ini ya Kalian bisa masuk ke detik 0705 Kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe Kemudian kalian bisa ke bit selanjutnya Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa geser agak ke kanan gitu Dikit aja seperti ini Nah, oke seperti ini ya Nah, kemudian untuk di bit selanjutnya, kalian tambahkan kunci lagi Kalian bisa geser ke kiri Nah, seperti ini Kemudian untuk di bit selanjutnya, kalian bisa agak geser ke kanan gitu Kalian bisa paskan ya Kemudian untuk di bit selanjutnya, kalian bisa geser ke bagian kiri Kemudian untuk di bagian detik yang 0909 Kalian bisa Bentar Nah, seperti ini Kemudian untuk di bagian yang detik 0909 Kalian bisa atur ke tengah Oke, di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva Nah, kurvanya nomor 3 ke atas seperti ini Nah, oke jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali Klik kembali lagi Kalian bisa potong fotonya ini sesuai dengan detik bitnya Kalian bisa potong ya, potong tengah seperti ini Nah, oke seperti ini ya Kemudian kalian bisa kembali ke bagian yang sini Kalian bisa masuk ke bagian foto yang sini Kemudian kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek Masuk ke bagian yang distorsi atau up Tambahkan efek namanya ubin atau tiles Kalian bisa klik pengaturan standar Kemudian untuk di bagian ubin, kalian bisa aktifkan untuk mirrornya dulu Kemudian untuk di bagian potong nih Untuk di bagian potong ya Masuk ke bagian potong, kalian bisa ubah menjadi sekitar Turunkan menjadi 950 Kemudian untuk di bagian offset Yang bisa tambahkan kunci keyframe Kalian bisa ubah menjadi sekitar 0 dulu Ya, 0 seperti ini Tekan dan taruh di bagian kanan Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa naikkan sekitar 10.000 Nah, oke sekitar 10.000 seperti ini Kalian bisa tekan taruh di bagian kiri Kemudian kalian bisa bagian sini Kalian bisa scroll ke bawah Kalian bisa aktifkan untuk offset secara vertikal Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian move dan transform Tambahkan efek namanya umbang ambing Nah, di bagian umbang ambing untuk sudutnya nih Untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90 Nah, ke 90 seperti ini Kemudian untuk di bagian frekuensi Kalian bisa ubah menjadi 1,0 Nah, 1,0 untuk di bagian magnitude Kalian bisa tambahkan kunci keyframe Kalian bisa ubah menjadi 150 Nah, tekan tanah di bagian kiri Tekan kunci keyframe lagi Turunkan menjadi 0 Tekan tanah di bagian kanan Kalian bisa ke tengah-tengahnya Tambahkan kurva Pilih yang nomor 3 atau kurvanya ke atas Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali Klik kembali lagi Klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian move dan transform Tambahkan efek namanya ion atau swing Nah, di bagian ion untuk frekuensinya Kalian bisa ubah menjadi 1,0 Nah, 1,0 Kemudian untuk di bagian sudut 1 Tambahkan kunci keyframe Kalian ubah menjadi negatif 4 Nah, negatif 4,0 Seperti ini Tekan tanah di bagian kiri Tekan kunci keyframe Ubah menjadi 0 Nah, tekan tanah di bagian kanan Kemudian di bagian sini Kalian bisa terkasih kurva Pilih nomor 3 Atau kurvanya ke atas Klik kembali Kemudian untuk di bagian sudut 2 Tekan kunci keyframe Kalian bisa ubah menjadi sekitar 4 ya Bukan negatif Sekitar 4 4 gamma 0 Seperti ini Nah, kemudian tekan tanah di bagian kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi Turunkan menjadi 0 Tekan tanah di bagian kanan Kemudian tambahkan kurva P nomor 3 Atau kurvanya ke atas Seperti ini Klik kembali Klik kembali lagi Klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian warna dan cahaya Tambahkan efek Bagi namanya papar Gama Nah, di bagian paparan atau gama Untuk eksposernya Tambahkan kunci keyframe Dengan tandanya Taruh di bagian Tengah-tengah seperti ini Oke, bentar seperti ini ya Nah, kemudian di bagian awal Di bagian awal seperti ini Dengan kunci keyframe Bisa ubah menjadi 1,0 Nah, seperti ini Kemudian di bagian tengah-tengahnya Sini Kalian bisa tambahkan kurva Pilih yang nomor 3 Nah, kurvanya Biarkan saja seperti ini Kemudian kami bisa klik efek Kemudian kami bisa salin efek Ayo, bentar Kita tambahkan efek Satu lagi ya Tambahkan efek Masuk ke bagian blur Tambahkan efek Yang namanya buram gerak Nah, kemudian di bagian sini Langsung saja kami bisa klik efek Kemudian kami bisa salin efek Nah, kemudian kami bisa tempel efeknya ini Di potongan foto yang berikut-berikutnya Nah, oke Jika kami sudah selesai tempel efeknya Sampai ke potongan yang terakhir seperti ini Kami bisa kembali ke awal Nah, kemudian di bagian awal ini Kalian bisa klik fotonya Kemudian kami bisa klik border dan bayangan Nah, untuk stroke-nya kami bisa aktifkan Untuk warnanya kami bisa pilih yang putih Kemudian di bagian sini klik kembali Kemudian untuk di sini Jangan lupa kami bisa pilih yang persegi ini ya Yang persegi Nah, yang kotak Kemudian untuk ketebalannya Kalian bisa ubah menjadi sekitar 20 Oke, bentar 20 ya Nah, oke seperti ini Kemudian untuk di bagian yang bawah Yang nomor 3 ini Kalian bisa aktifkan juga Untuk warnanya kami bisa pilih yang putih Nah, seperti ini Kemudian untuk di bagian yang ukuran Kalian bisa ubah menjadi 25 Nah, kami bisa tekan kembali Klik kembali lagi Kemudian kami bisa lakukan itu Berulang di bagian foto yang berikut-berikutnya Yang di bagian sini Kami bisa lakukan itu seperti tadi Nah, oke Jika kami sudah selesai Untuk buat yang border bayangan Di setiap fotongan yang seperti ini Kemudian kami bisa masuk ke foto berikutnya Dan di bagian foto berikutnya Kalian bisa langsung untuk pangkas-pangkas Jadi bagian kecil-kecil Semua seperti ini ya Oke, kami bisa pangkas sampai akhir Nah, oke Jika kami sudah selesai Untuk bagi-bagi fotonya Jadi bagian kecil sampai akhir Kan bisa kembali pakai kebaktian Potongan foto yang pertama Nah, di bagian yang sini ya Kalian bisa masuk ke bagian foto yang pertama ini Klik efek Kemudian kami bisa tempel efek yang tadi Kan bisa hapus efek yang ayun ya Kemudian masuk ke bagian yang ubin Nah, di bagian ubin Klik titik 3 Kemudian kami bisa atur ulang ke default Nah, di bagian sini Untuk ubinnya kami bisa aktifkan untuk mirrornya Kemudian kami bisa masuk ke bagian yang bayangan Nah, di bagian bayangannya Untuk sudutnya nih Kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu Kami bisa ubah menjadi 190 Nah, oke 190 seperti ini Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri Kemudian tekan kunci keyframe lagi di bagian sini Kami bisa turunkan menjadi 0 Oke, turunkan menjadi 0 Seperti ini Kemudian tekan taruh di bagian kanan Kemudian di bagian sini Kalian bisa Ketengahnya klik kurva Pian nomor 3 Atur kurvanya Agak naikkan seperti ini Yang bisa klik kembali Kemudian untuk di frekuensi Yang bisa ubah menjadi 6,10 Oke, seperti ini Untuk di bagian magnitude Di sini kan ada 2 tanda Nah, di tanda sini Di tanda pertama Nah, seperti ini Tanda pertama akan bisa ubah menjadi Sekitar 200an Nah, 200an seperti ini Oke, tekan taruh di bagian kiri Tekan taruh di bagian kiri Seperti ini Kemudian tekan ke update selanjutnya Ya, ini tanda akhir Kemudian kami bisa tekan taruh di bagian tengah Seperti ini Oke, seperti ini ya Nanti akan hasilnya Nah, oke Kalian bisa klik di bagian sini Klik kurva ya Kurvanya itu nomor 3 Atau kurva ke atas seperti ini Oke, kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik kembali lagi Klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian distorsi atau rap Nah, oke Kalian bisa tambahkan efek Yang namanya turbulent display Klik pengaturan standar nih Nah, oke Di bagian turbulent ini Kalian bisa tekan Kemudian kalian bisa geser ya Nah, geser di bawah Ubinnya yang ini Nah, kemudian seperti ini Kemudian kalian bisa klik yang turbulentnya Untuk offsetnya Kalian bisa ubah menjadi 64 Nah, oke Seperti ini Untuk di bagian kekuatan Kalian bisa tambahkan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi Tekan taruh di bagian kiri Tekan kunci ke frame lagi Kalian bisa turunkan menjadi 0 Tekan taruh di bagian kanan Kemudian kalian bisa klik kurva Pilih yang nomor 3 Atau kurvanya ke atas Seperti ini Oke, kembali Kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution Kalian bisa ubah menjadi 4,64 Nah, oke 4,64 seperti ini Untuk di bagian logo Kalian bisa pilih yang X Kemudian masuk ke bagian skala Nah, di bagian skala Kalian bisa tambahkan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,10 Nah, oke Seperti ini Kemudian tekan taruh di bagian kiri Kemudian tekan kunci ke frame lagi Kalian bisa turunkan menjadi 0,65 Nah, oke Seperti ini ya Oke, tekan taruh di bagian kanan Kemudian kalian bisa pilih kurva Atur kurvanya itu seperti ini Oke, kalian bisa atur saja seperti ini Untuk kurvanya Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang offset Kalian bisa turunkan menjadi 1 Nah, kemudian kalian bisa klik kembali Eh, bentar Untuk di bagian yang skala tadi Kalian bisa klik kurva Kurvanya itu naik ya Nomor 3 seperti ini Nah, untuk di bagian kekuatannya Maaf, tadi salah Untuk di bagian kekuatannya Untuk kurvanya Kalian bisa kurang ke sini Kalian bisa atur kurva ya Seperti ini Oke, kurvanya itu seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik kembali lagi Kemudian untuk oktavnya Kalian bisa tadi turunkan menjadi 1 ya Bentar Nah, sudah Kemudian di bagian sini Klik efek titik 3 Kemudian kalian bisa salin efek Nah, di bagian sini Untuk efeknya ini Kalian bisa tempel saja Di setiap pergantian foto ya Seperti ini Kalian bisa tempel Kalian bisa tempel saja Seperti ini Nah, oke Jika kalian sudah tempel Efeknya ini Di setiap pergantian foto Kalian bisa masuk ke bagian foto Berikutnya Di yang samping pergantian foto ya Yang di bagian sini Oke, mana bentar Nah, di bagian sini ya Kemudian kalian bisa klik fotonya Klik efek Kemudian kalian bisa tempel efek Yang tadi Kemudian kalian bisa hapus Yang namanya efek turbulent Kemudian untuk di bagian Yang ombang ambing Kalian bisa atur ulang ke default Klik titik 3 Atur ulang ke default Nah, untuk sudutnya Kalian bisa tambahkan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi 90 derajat Nah, oke 90 derajat seperti ini Tekan tanda terbagian kiri Kemudian tekan kunci ke frame lagi Kalian bisa ubah menjadi Min 90 Nah, min 90 seperti ini Kemudian tekan tanda terbagian kanan Kemudian di bagian sini Kalian bisa masuk ke bagian frekuensi Kalian bisa ubah menjadi 0,35 Nah, kemudian untuk di bagian magnitude Kalian bisa tambahkan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi 1,5155 Nah, oke seperti ini Tekan tanda terbagian kiri Tekan kunci ke frame Kalian bisa turunkan menjadi 0 Tekan tanda terbagian kanan Kemudian kalian bisa klik ke beli Kemudian kalian bisa klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian yang movekan transform Tambahkan efek Nah, oke Ion atau swing yang ini Kemudian kalian bisa klik Bang aturan standar Nah, untuk di bagian Ion ini Untuk frekuensinya Kalian bisa ubah menjadi 1,0 Nah, oke 1,0 seperti ini Untuk di bagian sudut 1 Kalian bisa tambahkan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi Negatif 4 Nah, oke Negatif 4,0 seperti ini Kalian bisa tekan tanda terbagian kanan Tekan kunci ke frame Kalian bisa turunkan Kalian menjadi 0 Nah, tekan tanda terbagian kanan Kemudian kalian bisa klik yang sudut 2 Kemudian kita tangan kunci ke frame Kalian bisa ubah menjadi 4 Nah, oke Seperti ini Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang disini Tambahkan kunci ke frame lagi Tekan kunci ke frame ya Kalian bisa ubah menjadi 0 Tekan tanda terbagian kanan Kemudian kalian bisa klik kembali Klik efek Kemudian kalian bisa salin efek Nah, di bagian sini kalian bisa salin saja Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap foto-foto berikutnya ya oke jika sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan yang terakhir kan bisa cari yang kembali ke bagian sini punya untuk di bagian foto yang bagian yang sini ya Nah di bagian tengah ini tak bisa klik fotonya kemudian gak bisa balik secara horizontal nah oke bisa lakukan seperti itu berulang di potongan foto yang tengahnya seperti ini ya yang bisa cari saja akan bisa balik secara horizontal oke seperti ini nah oke seperti ini ya kemudian untuk di bagian yang foto yang paling awal kan bisa Scroll nah ke kiri menurut bagian foto yang paling awal ini kan bisa tempel saja efek yang tadi nah oke seperti ini oke di sini langsung saja kami sakit ikon pojok kanan atas kemudian gak bisa pilih export nah oke berterima terima kasih yang buat kalian yang sudah tonton video ini jangan lupa kalian bisa like comment dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya Oke sampai jumpa di video gua selanjutnya